Pemirsa sejumlah pejabat utama Polres Bau-Bau berganti. Mutasi pejabat bertujuan sebagai penyegaran jabatan dan bentuk penghargaan atas pengabdian selama ini. Upacara serah terima jabatan ini dipimpin Kapolres Bau-Bau, AKBP Eko Wahyuniawan. Kapolres Bau-Bau, AKBP Eko Wahyuniawan, memimpin upacara serah terima jabatan 7 pejabat utama di lingkup Polres Bau-Bau di Aula Polres Bau-Bau Sabtu pagi. 7 jabatan di wilayah kerja Polres Bau-Bau yang mengalami rotasi. Kepala Satuan Narkoba, Kasar Binmas, Kasar Sabara, Kasar Polair, Kapolsek Gu, Kapolsek Kadatua, dan Kapolsek Tawasan Pelabuhan. Kapolres Bau-Bau, AKBP Eko Wahyuniawan mengatakan mutasi di lingkup Polri merupakan hal rutin yang biasa terjadi. Selain bertujuan untuk penyegaran organisasi dan penghargaan atas pengabdian. Jadi untuk ada beberapa pejabat utama di Lukolsek Bau-Bau yang terjadi perpindahan atau mutasi. Yang kita lakukan mutasi artinya sesuai dengan keputusan Kapolda itu Kasar Sabara, kemudian Kasar Bimas, Kasar Narkoba, Kasar Polair, Kapolsek Kawasan Pelabuhan, Kapolsek Gu, dan Kapolsek Kadatua. Dengan bergantinya sejumlah pejabat utama di lingkup Polres Bau-Bau, diharapkan kinerja dan pelayanan polisi kepada warga Bau-Bau semakin meningkat. Berikut daftar nama pejabat dan jabatan baru di Polres Bau-Bau yang mengalami pergantian. Dari kota Bau-Bau, Andi Eba memberitakan.